Intro Provinsi DKI Jakarta menetapkan seluruh wilayahnya menggunakan komputer pada ujian nasional tingkat SMK tahun 2018. Tidak hanya SMK negeri, SMK swasta juga menjalankan ujian nasional berbasis komputer terhadap siswanya. SMK swasta Purnama Mandiri yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga Pondok Labu ini menjadi salah satu SMK yang juga menjalankan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Dengan kondisi sederhana, sekolah ini tetap menjalankan UNBK sebagaimana instruksi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi untuk SMK Purnama Mandiri ini adalah UNBK yang kedua kali dan evaluasinya kami tentu berharap ada perbaikan ya baik dari server maupun dari kliennya dan membuat ruangan komputer lebih nyaman lagi untuk anak-anak menjalani ujian. Kayak itu perbaikan di bagian itu saja. Masalah untuk sebelumnya seperti apa ini? Karena yang waktu tahun pertama itu kan kita masih bingung ya bagaimana di komputer dan ketersediaan komputer juga belum memenuhi. Jadi ya tahun ini menambah lagi jumlah komputernya dan memperbaiki sehingga bisa sampai untuk kapasitas untuk ujian. Lebih lanjut dikatakan Ros, sekolah di bawah Yayasan Panca Putra Mandiri ini berharap 50 siswanya yang menjalankan UN tahun ini mendapatkan hasil maksimal dan lulus 100%. Mohamad Lubis, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton!